Intro Wali Kota Jaipura mengaku kecewa atas keterlambatan distribusi logistik oleh KPU Kota Jaipura Untuk itu Ben Hurto Mimano akan menuntut pertanggung jawaban penyelenggara dan meminta pihak kepolisian untuk memeriksa jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jaipura yang dinilai sangat terlambat dalam distribusi logistik terutama pada distrik AB Pura dan sebagian TPS di Jaipura Selatan Ini karena kita tidak siapkan KPU bersama komisionernya Kita ini pemerintah siap membackup karena ini agenya nasional yang kita harus sukseskan Kami bahas-bahas untuk berapa dengan KPU kita menginisiasi, kita siap untuk membackup Bukan alasan tinggi karena ruangan tinggi dan segala macam Pasti saya akan menuntut KPU Karena saya memberikan kontribusi besar untuk prosesnya penyelenggaraan agen yang nasional ini Saya akan menuntut mereka dan memberikan pertanggung jawaban kepada pemerintah kota PT menambahkan persiapan telah dilakukan berbagai pihak yang salah satu esensialnya adalah pengamanan Wali kota juga berharap TNI Polri mengamankan terselenggaranya proses pencoblosan, pemungutan suara hingga kuikon Tomimano juga meminta agar TPS pada distrik Jepra Selatan dan AB Pura yang dijadwalkan bakal diadakan pencoblosan susulan agar diawasi Jangan sampai terjadi sabotase menjelang pencoblosan susulan Minat masyarakat terhadap pemilu dengan adanya permasalahan ini dikhawatirkan akan menurun Wali kota PT menghimbau masyarakat yang sudah mendatangi TPS namun belum mencoblos serta ditunda Untuk tetap menunggu info lebih lanjut Pihaknya juga meminta Kapol Resta Jepra untuk terus mengawasi surat suara Jangan sampai ada permainan di dalamnya Dari Jepra Papua, Surya Balubun melaporkan untuk Noken Live Jepra Papua, Surya Balubun melaporkan untuk Noken Live